Intro Presiden Jokowi Dodo akhirnya angkat bicara terkait polemik di pondok pesantren El Zaitun Indramayu Ia pun berikan bantahan terhadap tudingan yang menyebut bahwa istana melindungi ponpes pimpinan Panji Gumilang itu Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan di Pasar Palmerah, Jakarta Pada Senin 26 Juni 2023 Jokowi pun membantah saat pihak dari istana atau pemerintah yang membaikini pondok pesantren El Zaitun Ia juga memberikan bantahan saat nama KSP Muldoka dituduh menjadi pelindung dari ponpes pimpinan Panji Gumilang itu Lebih lanjut Jokowi mengatakan kepada publik untuk bersabar menunggu kajian dari para menteri terkait Dikitai bahwa Jokowi mengaku sudah memerintahkan dua menterinya untuk mengurus masalah tersebut Kedua orang yang diutus Jokowi itu adalah Mahfud MD dan Menteri Agama Iangkut Holil Kaumas Ia menyebut para menteri itu masih bekerja soal penyelesaian polemik ponpes El Zaitun Apabila sudah ada hasil dari pendalaman tersebut, maka pihaknya langsung menyampaikannya kepada masyarakat Dikatakan sebelumnya bahwa ponpes El Zaitun belakangan menjadi sorotan karena ajarannya yang dinilai sesat Atas hal itu pun Pemprov Jabar sampai membuat tim investigasi untuk mengusut kasus ponpes yang terletak di Indramayu tersebut Kini kasus itu pun ditangani oleh pusat yang menerjunkan dua menteri sekaligus Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share